Halo teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang lingkungan hidup tentang bunga asoka atau di Indonesia biasa disebut dengan bunga soka. Selain cantik, bunga asoka adalah jenis bunga yang unik. Konon katanya bunga ini mengeluarkan aroma wangi di malam hari, terutama pada bulan April hingga Mei. Tanaman dengan nama latin saraka asoka terbagi menjadi beberapa jenis, yakni pohon asoka yang dapat tumbuh menjulang tinggi tanpa ranting dan disebut sebagai gelodogantian, serta pohon asoka biasa yang bercabang atau beranting. Di Indonesia, tumbuhan asoka biasanya dijadikan tanaman hias dan dimanfaatkan untuk kegiatan penghijauan. Sementara di Eropa, orang menyebut tanaman asoka sebagai nyala api di hutan. Dan julukan ini diberikan karena warna bunga asoka yang mencolok dan cerah bagaikan nyala api. Nah, mitologi bunga asoka. Bunga asoka mempunyai kaitan erat dalam mitologi agama Hindu dan Buddha. Nama asoka diambil dari bahasa Sansekerta, artinya adalah tanpa duka. Dalam agama Buddha, dipercaya bahwa tokoh yang menyebarkan agama Buddha lahir di bawah pohon asoka. Selain itu, seorang raja penganut agama Buddha yang merupakan penguasa kekaisaran Maurya Gupta juga disebut sebagai Raja Asoka. Dan di India, bunga asoka dianggap sebagai tanaman yang suci. Hal ini karena umat Buddha dan Hindu percaya bahwa tumbuhan ini ada hubungannya dengan Yaksi. Yaksi adalah makhluk mitologi kepercayaan kedua agama tersebut. Oleh karena itu, di masa India kuno, bunga asoka hanya bisa ditemukan di daerah area kerajaan. Ciri dan morfologi pohon asoka Pohon ini sering ditanam di sepanjang jalan sebagai upaya penghijauan. Beberapa ciri yang dimiliki tanaman asoka adalah Akarnya merupakan jenis akar tunggang yang tumbuh menjalar ke bawah. Jenis akar ini mampu menopang pohon yang tinggi, warna akarnya berwarna coklat, Dan pohon bunga asoka dapat tumbuh hingga ketinggian 7 meter. Bunga asoka cenderung berwarna merah, terutama tanaman asoka yang tumbuh di Indonesia. Namun, ada juga yang berwarna jingga dan kuning. Dan bunga asoka termasuk bunga majemuk. Benang sarinya berjumlah 4 kepala sari bunga asoka terletak di bagian mahkota bunga. Dan daun tanaman asoka berbentuk lonjong dengan bagian ujung meroncing. Tanaman bunga asoka mampu bertahan di kawasan bersuhu 45 derajat celcius. Tanaman ini memerlukan paparan sinar matahari langsung, Namun juga dapat hidup di tempat yang lembab dan gelap, Dan dengan tingkat kelembaban yang dibutuhkan sekitar 70%. Untuk budidaya asoka dapat dilakukan dengan sistem cangkok ataupun dengan biji langsung. Dan perawatan tanaman asoka tidak terlalu rumit, Umumnya hanya memerlukan pemupukan 3 bulan sekali. Dan cara yang mudah ini membuat tanaman asoka dapat dirawat oleh siapapun. Ya inilah sekilas info atau penjelasan tentang bunga asoka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!